Yang pemirsa dalam upaya pengendalian inflasi dapak dari ketidakpastian harga bagan di pasar, Pemkap Muarujambi akan mendirikan toko TPID di pasar tradisional. Agar harga sejumlah bahan pokok di pasar dijual sesuai dekade harga acara tertinggi atau HED, pemerintah Kabupaten Muarujambi akan mendirikan dua unit toko TPID di pasar. Penjabat Bupati Raden Ajmi mengatakan, untuk penetapan lokasi pasar pada yang akan didirikan toko TPID, sejauh ini masih dalam pembahasan. Hadirnya toko TPID dati dinilai dapat mengendalikan inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan. Sejauh ini Kabupaten Muarujambi belum memiliki toko TPID seperti di daerah lain. Benjam menegaskan, untuk menjaga stabilitas harga, biaya transportasi komoditas harus diturunkan, dan realisasi anggaran pendapatan pelajar daerah harus dipercepat dengan tetap mengikuti aturan. Kami akan upayakan di perubahan ini, nanti pasang kita juga sudah hitung-hitungan, misalnya kami akan laksanakan, yaitu pembuatan toko TPID ya, mengenai tempatnya kami akan duduk lagi, sepakat lagi, mudah-mudahan nanti yang dekat distribusinya kepada masing-masing wilayah. Ini kan Morujambi itu menyebar. Pendirian toko TPID juga selaras dengan permintaan Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kegiatan gerakan pakan murah, Gubernur meminta semua daerah memiliki toko TPID.